rendang daging sapi bumbu instan mantep banget assalamualaikum semuanya nah hari ini saya mau masak rendang ya tapi saya masak rendangnya pake bumbu instan nah bahan yang udah saya siapkan saya ada daging sapi 1 cin ya kalau disini 1 cin atau sesuai selera teman-teman aja terus saya ada bumbu rendang bumbu instan ya saya pake 2 bungkus dan saya tambahkan sedikit serai terus lengkuas lengkuasnya lengkuas kering ya karena gak ada lengkuas basah terus saya dapetnya belinya lengkuas kering terus ada sedikit daun jeruk nah sebelum kita masak dagingnya kita akan rebus dulu sebentar kemudian kita akan cuci dengan bersih nah sebelumnya siapkan air ya yang sudah mendidih dan kemudian kita akan rebus dulu dagingnya sebentar selamat menik fishing kasih selamat menikmati 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 Untuk ukuran bumbu instannya Sesuaikan aja ya Sesuaikan sama daging Nah setelah begini ya Kita akan masak hingga mateng Dan saya akan masak dengan api kecil Kurang lebih 1 jam Sampai pokoknya sampai empuk Biarkan aja Biarkan mendidih Nah kemudian kita akan memasak Masak sampai benar-benar empuk ya Kita akan tutup Sampai dagingnya benar-benar empuk Kita akan tutup Dan dimasak dengan api Paling kecil Kita tunggu sampai mateng ya Nah setelah saya masak ya Kurang lebih 1 jam Ya mungkin ini udah mateng Biasanya sih 1 jam udah empuk Dengan api kecil ya Bismillahirrahmanirrahim Bagiannya udah empuk Nah ini udah siap Diangkat ya Siap dihidangkan Serainya Buang Sama Kuas Jangan jeruk Kemudian kita angkat ya Mantap banget Masya Allah Bakal ngabisin nasi banyak nih Tambah lalapan Nah yang kangen sama masakan rendang ya Masaknya begini aja Gampang Bumbu nya Bumbu instant Oh mantap banget Bumbu nya Nah ini dia ya Udah mateng ya Selamat mencoba Bye 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 bye